Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh khusus yang melaksanakan dialat interaktif tentang yang berkaitan dengan rukun Islam yang ketiga juga yang tentang ibadah zakat. Nah pada kesempatan kali ini saya mewakili dari Basnas Kabupaten Bengkalis ingin berkongsi permasalahan tentang penyaluran. Di Basnas Republik Indonesia khususnya di Bengkalis ini tentu saja dalam penyaluran zakat sesuai dengan prinsip atau sistem yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2011. yakni pasal 26 yang disitu menjelaskan bahwa sistem penyaluran zakat itu berdasarkan skala prioritas. berdasarkan prinsip pemerataan kewilayahan dan keadilan. Kalau kita lihat di dalam syariat, dalam fikih, fikbul islam, ya ulama ini berbeda pendapat tentang bagaimana cara menyalurkan zakat. Kita lihat saja umpamanya di dalam mazhab syafi'i bahwa sistem dalam penyaluran zakat dalam mazhab syafi'i itu harus merata. berapapun zakat yang diperoleh, maka harus dibagi rata sesuai dengan asnab yang ada. Ya umpamanya dari delapan asnab yang ada tujuh asnab, maka dana zakat harus dibagi rata. Nah itu kalau di dalam mazhab syafi'i. Berbeda lagi kalau di dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Hanafi sistem pembagian zakat atau penyaluran zakat itu berdasarkan sistem prioritas. Jadi dalam suatu wilayah, mana yang akan diprioritaskan untuk diberikan zakat. Apakah asnab sabi'illah, apakah miskin, apakah fukoro, dan lain sebagainya. Tergantung mana yang sangat atau yang lebih emergensi, yang lebih darurat untuk disalurkan. Dan mazhab-mazhab yang lain. Nah di dalam, di Indonesia, di negara kita, maka sesuai, disesuaikan dengan konteks masyarakatnya yang sangat plural. Dan di dalam menetapkan hukum agama, kita tidak fanatik terhadap satu mazhab. Akan tetapi dalam aturan keberagamaan di Indonesia selalu mengharmonisasikan. Antara pikih Islam dengan aturan-aturan kenegaraan. Sehingga hasilnya bahwa dalam penyaluran zakat, satu sisi mengadopsi mazhab Hanafi, yaitu berdasarkan prioritas. Di sisi lain, mengadopsi mazhab syafi'i, yaitu berdasarkan pemerataan keadilan dan kewilayaan. Nah kalau keadilan dan kewilayaan, ini rata-rata mazhab itu ada. Artinya tetap dalam melakukan penyaluran, harus mengedepankan keadilan dan kewilayaan. Prioritas di sini artinya, tadi sudah saya singgung sedikit, di dalam menyalurkan zakat, kita harus melihat ya. Siapa di antara delapan asnab ini yang sangat dorurat untuk disalurkan. Yang paling urgen untuk disalurkan. Kalau umpamanya di sebuah masjid yang akan pengelolaan zakat umpamanya. Ketepatan bangunan masjid ini membutuhkan dana dari zakat umpamanya untuk memperbaiki atap yang bocor umpamanya. Karena kalau tidak segera diperbaiki, maka kahujan akan merepotkan. Maka itu boleh menjadi prioritas daripada penyaluran zakat. Nanti masuknya adalah asnab sabi'lillah. Atau di suatu daerah tersebut banyak terdapat ghorim, orang yang berhutang karena banyaknya rentenir. Kalau tidak dibayar ini hutangnya, bunganya makin membengkak. Nah itu bisa menjadi prioritas untuk diutamakan di dalam penyaluran zakat. Begitu juga di Basnas Kabupaten Bengkales ya. Di Basnas Kabupaten Bengkales sesuai dengan data-data bahwa yang paling prioritas kita saat ini adalah miskin ekstrim dan stunting. Yang ini dalam hal kemanusiaan. Nah kalau yang lainnya itu di bawahnya. Maka tidak heran kalau penyaluran-penyaluran kita ini banyak mengarah kepada miskin ekstrim dan stunting. Para pemeriksa yang budiman, kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan prinsip pemerataan. Di Basnas Kabupaten Bengkales ini sudah kita lakukan ya. Umpamanya dalam program RTLH. Jadi dalam program RTLH Rumah Layak Huni kita minta camat, 11 kecamatan merekomendasikan 2, 3 ya. Kemarin 3 rumah. 3 rumah untuk Farah Fukoro dan Mas Sakin. Maka kemudian pada tahun ini Alhamdulillah kita sudah 90 persen tahap kedua ini selesai. Jadi 9 kecamatan. Insya Allah akan dilanjutkan dengan tahap yang ketiga nantinya. Begitu juga dengan merekomendasikan miskin ekstrim. Setiap kesamatan kita juga minta rekomendasikan 10 orang per kesamatan. Dan ini ditambah insya Allah sampai 20 orang ya. Di samping yang sebelumnya juga kita sudah salurkan. Jadi itu dalam rangka untuk sistem pemerataan. Keadilan dan kewilaihan. Tentu saja keadilan kita dalam menyalurkan tidak memilah dan memilih ya. Artinya siapapun yang masuk dalam asnab dan layak untuk kita berikan bantuan. Maka mereka berhak mendapatkan. Kemudian yang terakhir, yang terakhir prinsip yang terakhir adalah kewilaihan. Nah ini yang terkait juga dengan muzaki ibu. Jadi di mana zakat, di mana harta didapat, di situ zakat disalurkan. Artinya ketika muzaki, ketika seseorang bekerja di Kabupaten Bengkalis, maka sudah seyokyanya. Mereka berzakat juga di Kabupaten Bengkalis. Sudah berzakat di Kabupaten Bengkalis. Tidak boleh dia memperoleh harta, bekerja di Kabupaten Bengkalis, kemudian zakatnya di Padang atau zakatnya di Meranti. Itu tidak diperbolehkan. Kalau hasilnya di Kabupaten Bengkalis, maka zakat fitrahnya, zakat malnya itu di Kabupaten Bengkalis. Kalau mereka ingin menyalurkan untuk saudara-saudaranya, maka nanti bolehlah dari infak, dari sedekah dan lain sebagainya. Tapi kalau berkaitan dengan zakat, ini sudah ada aturannya dalam pemerintah. Jadi, para muzaki yang ada di Kabupaten Bengkalis itu diharapkan untuk berzakat di Kabupaten Bengkalis. Dan tetap penyalurannya adalah ada di wilayah Kabupaten Bengkalis. Itu mungkin itu sementara. Oke, baik Ustadz dan pendengar Radio Republik Indonesia, Bungkalis, kaum muslimin. Sebelum melanjutkan dialog interaktif CR Ramadan bersama Abbas Nas Kabupaten Bengkalis, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Saatnya level up Ramadhanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Eh, jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini. Level up transaksimu pakai Chris. Boleh sih kayak gitu, tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai siswa. Belanja lebaran? Bisa sih gitu. Tapi lebih simple gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu. Biar Ramadhan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadhanmu. Bang Syariah Indonesia. Guys, selamat puasa ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pendengar kaum muslimin dan kaum muslimat di manapun Anda berada, kita lanjutkan dialog interaktif CR Ramadhan, Basnas Kabupaten Bengkalis yang berjudul atau mengangkat tema tentang penyaluran dana zakat infak dan sadakah. Bersama Ustadz Edy Suyanto. Baik Ustadz, kalau tadi kita sudah membahas mengenai prioritas penyaluran zakat. Nah selanjutnya, kalau di Basnas Kabupaten Bengkalis itu apakah ada program-program spesifik ataupun program-program khusus untuk penyaluran dana zakat ini? Ya, di Basnas Kabupaten Bengkalis tentunya kita memiliki perencanaan ya. di dalam melakukan penyaluran memiliki beberapa bidang yang akan kita salurkan. Yang pertama, bidang kemanusiaan. Nah ini adalah merupakan bidang pendistribusian. Artinya, penyaluran tersebut sifatnya konsumtif. Ya, langsung habis. Ini berbentuk, ya ini ada penyaluran sembako. Ya, per bulan 250 ribu itu kita salurkan kepada para fukoro dan masakin atau istilah kita miskin ekstrim. Jadi miskin ekstrim ini kalau pendapatannya mereka maksimal 350 ribu rupiah per bulan. Maksimal. Tapi walaupun ada yang lebih sedikit, kalau itu yang miskin, yang miskin ekstrim. Ada lagi yang miskin itu paling maksimal pendapatan per bulan per kapita, per jiwa itu 560 ribu rupiah per bulan. Ya, per jiwa. Jadi orang-orang yang di bawah 550 ribu, 560 ribu ke bawah, ya baik fakir maupun miskin, ini yang mereka tidak produktif lagi, ini rata-rata sudah kita salurkan. Artinya walaupun toh belum semuanya, yang belum semuanya ini biasanya banyak yang belum terdeteksi. Ya, karena memang ini berkaitan dengan unit-unit pengumpul zakat, ya, yang berada di daerah-daerah yang berada di Kabupaten Bengkalis. Kalau biasanya UPZ-nya aktif, itu tentu saja kalau di situ banyak atau ada masyarakatnya yang du'afa, itu langsung direkomendasikan ke Basnah Kabupaten Bengkalis untuk mendapatkan bantuan. Ada juga termasuk bidang kemanusiaan, itu adalah apa namanya, musibah. Musibah kebakaran, kemudian ada musibah apa namanya, stunting, banjir, dan lain sebagainya. Itu juga kita selalu memberikan bantuan kepada mereka. Bidang yang lain ada bidang kesehatan, kesehatan ini ada pemberdayaan, ada juga pendistribusian, ada juga bidang pendidikan, ada pendistribusian dan pendaya gunaan juga, kemudian ada bidang ekonomi. Kalau ekonomi, ini khusus bidang pemberdayaan. itu kalau dari sisi bidangnya. Dan terakhir, dakwah dan advokasi. Ada dakwah dan advokasi, ini juga ada yang bidang pendistribusian dan pendaya gunaan. Itu ada berapa tadi, ada lima, ada enam. Enam bidang yang kita bagi-bagi. Yang kita bagi-bagi artinya dari target kita pengumpulan 17 miliar. 17 miliar lebih, itu kita bagi-bagi per program tersebut dan sudah mulai kita salurkan. Sudah sekitar 1 miliar lebih. 1 miliar 400an ribu kemarin sudah disalurkan kepada masyarakat dari berbagai macam program. Itu untuk 2024 ini, Ustaz? Ya, 2024. Untuk 2024 ini. Jadi, karena memang sudah banyak yang sifatnya reguler. Artinya sifatnya sudah pasti tiap bulan kita salurkan. Seperti halnya miskin ekstrim, itu kita lewat vendor. Jadi, satu vendor itu langsung berangkat mereka membawa mobil yang bertuliskan basnas, sembakunya juga capnya basnas, sampai kepada rumah mustahik. Itu kemarin sudah kita lakukan di Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, kemudian Bukit Batu, Siak Kecil, Bandar Laksmana, dan insya Allah ini setelah hari raya akan kita lanjutkan di Rupat dan juga di Duri. Jadi, semuanya satu vendor dan langsung diantarkan ke rumah mustahik masing-masing. Nah, seperti itu penyelitian. Baik, bagaimana pula dengan bidang pendidikan atau peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Bengkalis ini? Apakah ada bidang khusus juga di Basnas Bengkalis, Ustaz? Iya, kalau dalam bidang pendidikan di samping kita juga sudah menyalurkan ada beberapa program yang reguler yang sudah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya kita lanjutkan, masih kita lanjutkan. Kemudian, kita juga memiliki program-program baru yang masih akan kita laksanakan. Jadi, ada namanya Bengkalis Cerdas. Bengkalis Cerdas ada dua, yaitu untuk santri yang nanti insyaallah akan melalui seleksi. Karena ini sifatnya bantuan pendidikan ini bukan hanya untuk fakir miskin, tapi memang kita arahkan ke Sabi Lillah. Jadi, yang mendapatkan ini harus ikut berkompetisi atau ikut seleksi. kemudian yang kedua ada juga biasiswa kita, nah ini yang reguler, yaitu biasiswa untuk kuliah di Universitas Al-Azhar. Insyaallah setelah hari raya ini akan kita buka pengumuman siapa yang anak-anak kita yang layak untuk kita sekolahkan, untuk kita biayai di Universitas Al-Azhar. Tapi tidak banyak, mungkin sekitar 9-10 orang. Dadanya yang cukup segitu. Itu mulai tahun ini ya untuk penjaringannya dan seleksinya ya Ustadz ya. Kalau sebelumnya mungkin berbentuk saya pernah dengar juga kayak biasiswa gitu ya Ustadz ya di kampus-kampus yang ada di dalam negeri ini. Oh iya, yang lainnya masih banyak juga tentang pendidikan. Kita kalau ada juga yang sifatnya itu pengajuan publik. Pengajuan publik itu yang sudah kita salurkan sekarang sudah sangat banyak yaitu bantuan tunggakan SPP bagi mahasiswa bagi siswa dan tunggakan UKT bagi mahasiswa. Ini sudah juga sudah banyak kita salurkan dan juga bagi S1, S2, S3 kita ada bantuan penyelesaian tugas akhir. Itu juga sudah kita salurkan kepada mereka yang layak dan berhak mendapatkannya. Untuk bantuan biasiswa ini masih bisa ya masih berlaku sampai saat ini ya karena tadi tambahannya bengkalis cerdas ini ya. Oke. Sebelumnya juga ada program satu keluarga, satu sarjana begitu Ustaz. Masih jalan itu Ustaz? Ya itu program pimpinan sebelumnya dan itu masih kita lanjutkan. Artinya kita selesaikan dulu program pimpinan sebelumnya. karena kalau kita buka lagi program yang sama akan temang tinggi nanti dan ngurusnya itu agak ribet gitu. Jadi makanya kita selesaikan dulu program yang sifatnya regular seperti itu nah nanti setelah selesai baru kita buka kembali. Baik Ustaz kita akan lanjutkan lagi dialog interaktif CR Ramadan bersama Basnas Kabupaten Bengkalis sebelumnya kita dengarkan dulu cedah iklan berikut ini. Saatnya level up Ramadhanmu bareng BSI Mobile. Udah maghrib ya? Udah nih guys. Eh, jangan cuma mikir diri sendiri. Mulailah berbagi. Level up kebaikanmu pakai fitur berbagi. Hah? Masih begitu? Bukannya lebih cepat begini. Level up transasimu pakai Chris. Boleh sih kayak gitu tapi lebih praktis gini. Bisa level up pakai siswa. Belanja lebaran bisa sih gitu. Tapi lebih simpel gini. Level up lah pakai fitur e-commerce. Sudah saatnya level up gaya hidupmu biar Ramadhan makin bermakna. Pakai terus BSI Mobile. Level up Ramadhanmu. Bank Syariah Indonesia Guys, selamat puasa ya. Selamat menikmati. Terima kasih. Baik kamu muslimin dan kamu musliman pendengar Radio Republik Indonesia, Bengkalis kembali lagi kita pada dialog interaktif Shia Ramadhan, Basnas Kabupaten Bengkalis. Ya, Basnas Kabupaten Bengkalis selain membantu mengentaskan kemiskinan di daerah ini dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat atau umat Islam juga mempunyai tugas mulia antara lain yang berkaitan dengan asnaf yang delapan. Apa saja nih Ustadz? Ya, itu sudah jelas ya. Kalau dalam Al-Quran itu, ayat surat At-Tawbah ayat 60, Innamas Sodaqatu lil-fukra wal-masakin wal-amilina alaiha wal-mu'allafati kulubuhum wa-fir-riqabi wal-gharimina wa-fi sabidillah wa-bni sabin. Itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Jadi kalau dalam ketentuan syariat, ini adalah orang-orang yang memang tidak memiliki sumber pendapatan. Memiliki sumber pendapatan yang tentunya mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah yang kita seluruhkan saat ini memang rata-rata seperti itu. Lansia-lansia yang sudah tidak produktif lagi. Dan bahkan mereka ini memiliki cucu kadangnya, memiliki anak yang juga tidak produktif. Maka mereka kita tanggung hidupnya. Berapa kebutuhan hidup mereka dalam sehari kita tanggung. Bahkan mereka ada yang tidak bisa memasak, kita cateringkan. Artinya memang itu tanggung jawab dari Basnas. Jadi untuk memberikan kebutuhan pokok kepada mereka. Kemudian ada fakir. Kalau fakir ini mereka memiliki, masih produktif ya. Memiliki sumber pendapatan. Akan tetapi pendapatannya ini tidak mencukupi untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Tadi saya katakan bahwa mereka kalau dikalkulasikan dengan keluarganya di bawah 560 ribu per bulan per jiwa itu sudah kategori miskin. Akan tetapi dalam penyaluran kita lihat dulu apakah mereka ini miskin yang harus kita tanggung ya. Kita berikan konstruktif apakah produktif. Nah itu tergantung kepada nanti survei faktualnya. Baik Ustadz sebelum dilakukan kita terima dulu telepon dari pendengar kita yang sudah masuk. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Ibu? Ya silahkan Bu. Baik silahkan Ibu. Baik silahkan Ibu. Baik silahkan Ibu. Baik silahkan Ibu. baik-baik terima kasih dari pendengar kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pendengar kita di kelebu menghalis berusaha-usaha bagaimana caranya dari kelebu dari kelebu oke terima kasih pertanyaannya Bu jadi kalau ada orang yang bertanya seperti itu mempamanya lewat telepon dan lain sebagainya maka akan saya arahkan ke bagian pelayanan mustahik ya namun sebenarnya sebelum ke pelayanan mustahik kita sebenarnya di mana-mana ya di masjid-masjid Bu itu sudah ada yang namanya unit pengumpul zakat ya nah unit pengumpul zakat ini kalau kaitannya dengan penyaluran mereka memiliki tugas untuk mendata fakir miskin yang ada di lingkungannya Hai jadi kalau ada anggota jamaahnya atau lingkungannya ada yang membutuhkan dari sisi kesehatan ya sosial dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah kita wakilkan dengan para UPZ masjid yang ada di sana ya sehingga mereka nanti akan merekomendasikan kebasnas akan tetapi ketika UPZ tersebut tidak Hai tidak sampai ya eh diketahui UPZ maka boleh saja ya Ibu sendiri nanti datang kebasnas ya bertanya kepada pelayanan bagaimana cara eh mengajukannya nanti akan diberikan dan formulir ya Ibu isi dan nanti ada beberapa berkas yang perlu Ibu apa namanya lengkapi ya itu di Hai awal bulan Bu ya mulai tanggal 1-7 itu itu pengajuan berkas karena 8 ke atas ya sampai seminggu minggu kemudian minggu kedua itu nanti kita sudah sudah beda lagi ya sudah disposisi ya dari kabak ke ketua dan seterusnya untuk dilakukan survei faktual dan minggu yang terakhir adalah di plenokan jadi kalau mengajukan kebasnas itu mulai tanggal 1-7 seperti itu ya begitu mekanismenya ya bisa bertanya langsung ke UPZ setempat namun jika belum puas juga bisa langsung ke kantor basnas dan nanti akan dilakukan verifikasi ya data kelapangan langsung dilihat ya benar apakah miskin ataupun tidak berhak ataupun tidak itu adalah dari tim basnas Kabupaten Bengkalis nantinya akan menentukan baik Ustadz kita lanjutkan lagi dialog interaktif CR Ramadan bersama basnas Kabupaten dan Bengkalis dengan tema penyaluran zakat infak dan sedekah kalau tadi kita membahas mengenai asnaf yang delapan ya Ustadz ya Nah ini memang harus benar-benar dipahami ya dari yang mengelola zakat itu sendiri termasuk ini nanti dana dari eh zakat fitrah juga ya Ustadz ya sama ya agak fitrah juga ini bagaimana untuk selanjutnya zakat fitrah karena kemarin katanya sudah ada ya UPZ dari mesjid dan musola Iya benar jadi dalam menyalurkan zakat mal sama zakat fitrah sebenarnya sama saja ya artinya ini kebanyakan masyarakat tentang pemahaman miskin ya jadi melihat miskin ini jangan dilihat dari per individu tapi dari pendapatan perkeluarga apakah pendapatan perkeluarga umpamanya yang bekerja bapaknya dan ibunya ini dikalkulasikan dulu kemudian dibagikan anggota keluarga kalau dia lebih dari lima ratus lima puluh lima ratus enam puluh ribu rupiah per bulan berarti dia sudah tidak kategori miskin lagi ya tidak kategori miskin lagi perjiwa ya jadi mempunyai ada anaknya tiga kemudian orangtuanya dua itu uang tiga juta setengah itu sudah sudah mencukupi ya untuk kebutuhan hidupnya maka tidak terkategori miskin kemudian yang selanjutnya adalah amil nah ini sudah saya kira masyarakat kebanyakan sudah superspepsi ya dengan kita karena sudah selalu kita sosialisasikan bahwa amil itu memang harus mendapatkan wewenang dari pemerintah ya jika tidak maka tidak disebut dengan amil sehingga mereka tidak berhak ya untuk mendapatkan apa namanya operasional ya dari dana zakat tersebut kemudian yang selanjutnya adalah Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan yang ketempatan lewat di wilayah kita dia mau orang Padang mau orang Jakarta mau orang manapun lewat di Bengkalis umpamanya kehabisan biaya itu boleh dimintakan kebasnas ya boleh dilaporkan seperti kemarin ada orang yang mencari anaknya di Bengkalis belum ketemu sampai sekarang jadi mereka kehabisan biaya kemudian diajukan kebasnas Alhamdulillah kemarin kita salurkan ya kemudian yang selanjutnya Sabi Lillah ini sangat umum sekali bisa juga berupa manusia pun bangunan yang terpenting adalah kedua-duanya sama-sama memiliki peran ya di dalam menegakkan ajaran Allah itu dia Baik Ustaz ini sudah ada penanya kita melalui pesan WhatsApp dari Bu Sari di Bengkalis apakah jika ada perbedaan agama bolehkah membantu mereka yang di luar agama Islam namun mereka masuk dalam kategori asnab zakat ini pertanyaan Ustaz silahkan non-muslim ya jadi sebenarnya kalau standarnya zakat itu diwajibkan kepada orang Islam ya maka kemudian disalurkan asnabnya juga adalah orang Islam namun kalau kita melihat sejarah di zaman Rasulullah salam terutama ketika terjadinya wabah ya ketika terjadinya musibah yang secara umum orang kena musibah Bu maka itu diperbolehkan disalurkan dengan tidak memandang agama apapun dan ternyata musibah ini di tempat kita sering terjadi ya umpamanya kebanjiran kebanjiran nah ini boleh ya mereka yang non-muslim ketika memang mereka mendapatkan musibah sama dengan yang lainnya tertimpa musibah maka boleh kita salurkan termasuk kemarin ya yang di kita kerjasama dengan dinas KB ya itu kan menangani stunting kemudian disaat itu kita salurkan dan ternyata di data itu banyak yang non-muslim saya ini apakah stunting termasuk musibah maka dengan keraguan tersebut saya tanyakan ke Basnas RI ya Pak stunting itu termasuk musibah nah maka apa namanya penyaluran yang yang bahkan kita hampir sepakat itu setap-setap untuk untuk menutupi ya ini ada ada penyaluran yang keliru saya bilang kayak gitu karena memang yang kita ketahui yang namanya musibah itu seperti coffee dan lain sebagainya ternyata stunting itu juga termasuk musibah bersama maka non-muslim juga bisa menerima intinya non-muslim itu bisa menerima ketika dalam kondisi-kondisi yang yang bersifat musibah yaitu rurut seperti itu berarti dilihat dari ininya kasusnya Ustadz ya baik mudah-mudahan sudah dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Sari di Bengkalis tadi baik Ustadz sebelum kita akhiri dialog hari ini silahkan disampaikan poin penting yang berkaitan dengan tema penyaluran zakat infak dan sadakah silahkan Ustadz ya para pemirsa Ibu Liban dimanapun berada terutama ini para muzaki atau calon-calon muzaki ya yang memiliki harta bahwa di harta kita itu ada hak orang lain ya tetangga-tetangga kita saudara-saudara kita masih banyak sekali ya yang memerlukan uluran kita semua jadi mari kita sama-sama kalau memang sudah sampai nisop kita keluarkan zakat mal kita kalaupun toh belum sampai nisop Mari sama-sama walaupun sedikit ya kita berinfak ya lewat lewat apa namanya masjid atau lewat unit pengumpul zakat atau langsung ke Basnas Kabupaten Bengkalis agar kenapa agar bisa kita salurkan kepada sadara-saudara kita yang membutuhkan demikian terima kasih Allah alam suwab wallahul maafiq laq wa mitariq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh demikian dialog interaktif siar Ramadan bersama Basnas Kabupaten Bengkalis yang disiarkan langsung di YouTube Sid Agung Istiqomah Bengkalis dan disiarkan melalui Republik Indonesia Bengkalis juga baik berdengar sebelum kita lanjutkan pada acara selanjutnya kita dengarkan dulu jodoh iklan berikut ini hai 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kori Romadona, STI. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!